Pemkap Tanjung Jabung Timur telah merekap pelanggaran penerapan protokol kesehatan sejak mewabah kasus COVID-19 pada bulan Maret hingga 30 November 2020 lalu. Liding sektor penindakan pelanggaran protokol kesehatan pihak Satpol PP. Berdasarkan data Satpol PP, ada 44 pelanggaran berupa teguran pada pelaku usaha. Sedangkan perorangan, 436 orang, pelanggaran merupakan hasil razia masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sanksi dikenakan sesuai perbub nomor 38 tahun 2020. Menegakan protokol kesehatan, ini sudah kita rekap untuk di per 1 November saja, kita sudah melakukan kurang lebih untuk pelaku usaha, itu ada 44 pelaku usaha. Sementara kalau untuk perorangan atau masyarakat ada kurang 436 orang yang melakukan pelanggaran. Untuk titik lokasi pelaksanaan razia, kebanyakan dilakukan di Ibu Gota Kabupaten, di Kecamatan Morosabak Barat. Sementara di Kecamatan lain juga dilakukan dan terus dipantau tim yang dikoordinir oleh kasih terantib masing-masing bekerjasama dengan polsek setempat. Klifopatriya Teferi Jabi melaporkan.